Welcome back to my channel Videos Kang Bai Si tukang ngoceh-ngoceh yang gak jelas seperti ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Kang Bai Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga masih senantiasa dalam keadaan sehat selalu ya Sobat Kang Bai Hari ini ternyata lagi rame ya Di facebook ya di grup tiktok nih Maupun di sini ya di email Eh di email di komentar ya Video Kang Bai juga nih ada salah satu komentar yang Memberi tahukan ya bahwasannya Eh apa namanya Etalase produk di tiktoknya hilang katanya ya gitu Gara-gara ada email yang seperti ini ya Dapat email peringatan penjual tidak aktif Selama 15 hari di tiktok shop begitu Dan di sini Informasinya Ya karena memang si Faiza Zain ini hanya sebagai tiktok affiliate saja ya Bukan seller Jadi akhirnya si Apa ya Aduh Si etalase nya begitu ya Di akun tiktoknya itu menghilang Dan di sini juga sama nih ya Rame ya Akun Bahkan ini akun tiktok sellernya ya Yang dinonaktifkan begitu Jadi aku tiktok seller itu ini ya Di sini ya Yang dipakai untuk Mendaftar akun affiliate ya Namanya tiktok seller Dan informasinya hari ini Bukan hari ini saja ya Sebenarnya ya Ini juga berapa hari yang lalu Ini ya Satu hari yang lalu Itu banyak yang dinonaktifkan Begitu Ya mungkin teman-teman juga Ya banyak ya Yang mengalami atau mendapatkan Kasus serupa begitu Sementara Kambai saat ini Memang masih belum sih Gak tau di akun tiktok seller Yang lainnya Mungkin Ada juga yang kena ya Karena Akun tiktoknya bukan hanya Akun tiktok sellernya Bukan hanya ini saja sih Tapi Banyak ya Seller bukan selain ini Dan semuanya Digunakan hanya untuk Mendaftar affiliate saja ya Bukan untuk seller Oke lantas bagaimana Cara menanggulanginya ya Mengatasinya Supaya Tidak dinonaktifkan ya Disini dikomentar ya Dikomentar Disini ya Di Bisa dibaca ya Begitukan Disini Akun tiktok Separus ada konten Ya Enggak Enggak tau ini ya Sepertinya ini Baru sepertinya Harus aktif ada produk Begitu ya Apa harus upload produk Ketika ini Ini masih Pertanyaan Tapi disini Disampaikan ya Upload satu produk Aja Biar aman Katanya gitu ya Jadi mungkin Mungkin bisa 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 nih bisa dijadikan sebagai Cara ya Di upload saja Satu produk Karena memang di emailnya kan Email ya email ya Mana sih emailnya ini Nih Disini ya kan Sebenarnya banyak produk terdaftar saja yang akan dinonaktifkan ya Seharusnya sih memang produknya saja yang dinonaktifkan bukan Akun tiktoknya begitu ya Jadi supaya tetap aktif ya diharapkan sih tetap upload produk ya walaupun enggak enggak harus dijual begitu ya asal saja sih sebenarnya mah begitu kan Karena kalau sudah upload produk juga kan kalau enggak dipromosikan lewat video tiktok ya si produknya enggak enggak terjual begitu Kalau memang aturannya hanya sekedar untuk upload saja ya Kalau disini Kalau ini disaraninnya tetap Tetap buka aja ya dengan email yang didaftarkan alias login lah begitu ya Ini kali ini sudah terlanjir ketemu ya Jadi yang kedua itu walaupun misalnya tidak upload produk nih seperti Kang Besat ini ya Iseng-iseng aja login gitu ya Lihat-lihat aja gitu kan Ini kalau belum dinonaktifkan ya kalau masih bisa dibuka seperti ini ya Gitu terus yang keberikutnya Di sini juga nih ada ya dua minggu sekali harus upload produk di tiktok seller katanya Ini ada yang nanya aturannya dari mana katanya Gitu dari tiktok sellernya mungkin kagak belum dapat email dari tiktoknya katanya gitu ya Jadi disini ya disaranin juga nih setiap dua minggu sekali upload produk yang gitu Seperti yang tadi Kang besampaikan ya walaupun tidak harus dijual ya Asal saja gitu tuh masukin produk disini ya gitu Ikutin saja ya biar aman Ini nah disini juga ada nih Itu karena tidak aktif berjualan saya pernah juga Tapi setelah saya perbarui barangnya jadi aktif penjualan ya gitu Jadi seperti itu ya jadi produknya diperbarui kembali Di sini juga harus rajin login seller centernya Gak upload juga gak apa-apa minimal satu kali sehari Jadi harus sering-sering lah ya login lah gitu tuh ya Biar gak diabaikan ini ya Dilupakan begitu saja setelah daftar tiktok apli Nah jadi ya mungkin itu saja ya Tipsnya caranya ya ini hanya sekedar Ya asumsi saja ya Apakah kemudian nanti ketika Cara-cara yang sudah tadi Kang besampaikan ya Disini ya harus aktif ya Salah satunya harus login Harus update produk harus update produk ya Tapi jika kemudian nanti masih bermasalah ya Mungkin ada hal lain ya Yang menurut tiktok shop seller centernya itu Dianggap ya masalah bagi mereka begitu ya Artinya ketidak aktifan kita sebagai pengguna tiktok shop seller centernya Jadi ya cuma itu saja ya Informasinya berkaitan dengan akun tiktok seller yang banyak di nonaktifkan ya Jadi sekali lagi ya cobalah ya Sering-sering login nih bagi yang belum di aktif di nonaktifkan ya Umpung masih ada kesempatan bagi yang sudah di nonaktifkan coba di Kalau masih bisa login ya coba di login ulang upload produk ya Ditambahin saja produknya ya Satu atau dua begitu Ya Semoga nanti aman-aman saja dan terkendali ya Bagi yang belum di nonaktifkan Oke sementara itu dulu yang bisa Kang B sampaikan lewat ocehan yang gak jelas dari video berikut ini ya Seperti biasa Kalau ada ocehan yang gak jelas dan perlu dipertanyakan Silahkan kirim saja Di sini di komentar ya Gak usah ragu-ragu Kalau gak bisa dijawab ya tentu gak akan Kang B jawab Jangan lupa untuk klik like, share, komen, dan juga subscribe-nya Dan yang paling penting tetap semangat ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!